Pemuda yang hendak tawuran pada Rabu Dinihari 19 Oktober 2022. Dari penyisiran polisi berhasil menemukan beberapa orang pemuda yang diduga hendak melakukan tawuran. Sebanyak 21 orang pemuda yang diduga hendak melakukan tawuran, diamankan polisi dan selanjutnya diangkut ke mobil truk polisi untuk dibawa ke maupol resta kendari guna dilakukan pendataan. Dari tangan para pemuda itu disita beberapa barang bukti seperti ketapel dan anak busur panah. Kapolista Kendari Kombes Muhammad Eka Fatur Rahman mengatakan pihaknya menerima laporan masyarakat di sekitar kampus UHO Kendari terkait adanya tawuran dua kelompok pemuda yang kemudian lakukan razia dan penyisiran guna menangkap para pelaku. 21 orang pemuda yang diamankan tidak dilakukan proses hukum dan hanya diberikan surat pernyataan untuk tidak melakukan perbuatan kriminal. Jika mereka kedapatan untuk kedua kalinya maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Kami juga mengantisipasi kejadian susulan, mengingat akan ada informasinya balasan dari lorong bintang. Kemudian ketika niat mereka sudah berkumpul, sudah untuk melakukan jalan keluar dari lorong itu, kami kebetulan patroli di sana, langsung kami amankan, kami buarkan dan kami melakukan penangkapan. Kami penangkapan ini untuk mengamankan dari pemuda, dua kelompok ini pertama kami amankan dari pemuda yang lorong bintang, kami kejar, lari semuanya, dan kami dapatkan ada sekitar 10 orang dengan beberapa barang bukti yang kami amankan dari pemuda tersebut seperti ketafel dan busurnya, kemudian lain-lainnya. Pihak Polesta Kendari mengimbau kepada masyarakat di sekitar kampus UHO Kendari untuk melapor jika melihat suatu tindak kriminal seperti tawuran yang disertai pembusuran.